Hai sahabat info dunia kembali lagi di channel kita Hari ini aku akan membahas satu kasus tentang seorang wanita yang ditemukan tewas tidak berapa lama setelah dia mengatakan pada keluarganya bahwa dia hamil Untuk cerita kali ini nih aku gak akan kasih tau ke kalian dulu pelakunya awal-awal Jadi nanti aku baru kasih tau ke kalian karena memang ini ceritanya Aku yakin bikin kalian kaget sih, ngagetin buat aku sendiri pun pas aku denger cerita ini Itu ngagetin banget, yuk kita bahas Jennifer Webb atau yang biasa dipanggil Jenny oleh keluarga dan teman-temannya adalah seorang wanita berumur 32 tahun yang berasal dari Buena Vista, Michigan, Amerika Serikat Jenny itu adalah orang yang sangat optimis dan sangat positif Dia selalu terlihat bahagia, dia tidak mudah putus asa Ya pokoknya tipe orang yang sangat mudah disukai lah oleh orang lain Keluarga Jenny tuh menjelaskan dia itu seperti magnet gitu buat orang-orang Karena setiap orang yang kenal sama dia itu pasti pengen jadi temannya dia Saking dia supelnya, saking dia baiknya gitu ya teman-temannya Kayak menyebarkan energi positif lah sama orang-orang sekelilingnya Pada 2011 Jenny ini sedang hamil umur 8,5 bulan Nah saat itu dia bilang kan sama keluarganya Mah dan keluarga lainnya aku hamil nih gitu Tapi keluarganya tuh sangat kaget pas denger dia hamil Karena keluarganya gak tau kalau selama ini tuh dia punya pacar Jadi keluarganya tuh kaget Loh emang kamu punya pacar gitu selama ini? Kok udah hamil aja gitu? Akhirnya si Jenny pun bilang Iya aku juga kaget sih sebenernya pas tau kandungan aku tuh udah umur 5 bulan Aku baru tau, baru sadar Tapi Jenny ini sejak pertama dia tau dia hamil Dia sangat yakin untuk mempertahankan bayinya ini Dia sama sekali gak ada niatan untuk menggungurkan kandungannya atau seperti apa Enggak, pokoknya dia mau mempertahankan kehamilannya ini Tapi tentu saja keluarganya tuh punya banyak pertanyaan kan sama Jenny ini Yang paling utama yaitu ayahnya ini siapa gitu Lalu si Jenny ini bilang sama keluarganya Kalau ayah dari bayinya ini adalah pria yang sudah dia kenal selama 10 tahun Jadi walaupun keluarganya belum pernah bertemu dengan orang ini Tapi Jenny sudah mengenal dia sejak lama Si Jenny ini sih kasih tau nama pria ini ya ke keluarganya Tapi aku gak akan kasih tau kalian sekarang nama pria ini Nah habis si Jenny jawab seperti itu ya Seperti tadi itu keluarganya justru makin banyak pertanyaan dong Kayak loh kamu sejak kapan berhubungan sama dia gitu Terus apa dia udah tau? Dia mau tanggung jawab gak? Dia mau nikah, nikahin kamu gak? Kalian bakal nikah gak? gitu Pasti kepo lah gitu keluarganya ya Tapi si Jenny bilang sama keluarganya Kalau dia tidak akan menikah dengan pria ini Karena si pria ini ternyata sudah menikah Tapi Jenny bilang sih pria ini ngomong ke dia Kalau dia tuh udah dalam proses perceraian sama istrinya Jadi udah tidak satu ranjang, udah pisah ranjang gitu Dan Jenny pun sudah semangat sekali gitu Sudah berniat banget untuk membesarkan anaknya ini sendiri Dia udah sampai beli rumah Buat nanti dia sama anaknya tinggal gitu Oh iya dan ngomong-ngomong setelah di USG Anaknya ini adalah kelaminnya cowok Yang akan dia beri nama Braxton Pada 30 Agustus 2011 Jenny menjalani harinya seperti biasa Tapi pulang kerja dia pergi main ke rumah temannya Yang bernama Andrea Nah si Andrea ini mempunyai dua anak kebar Jadi Jenny kesana main sekalian bantu-bantuin temannya gitu ya Tapi saat disana dia bilang sama Andrea Kalau eh aku gak bisa lama-lama ya Aku gak bisa sampai malam nih disini Soalnya aku ada janji ketemuan sama ayah dari bayi aku gitu Aku pengen ketemuan nih sama dia Ngomongin masalah tunjangan anak Sama sertifikat kelahiran anak aku nanti Jadi rencananya si Jenny ini Mau mencantumkan nama si pria ini Di sertifikat kelahiran anaknya Tapi Jenny bilang sama Andrea ini Kalau kayaknya si pria ini masih apa ya Masih ragu gitu Mau mencantumkan namanya di sertifikat kelahiran anaknya Halesannya si pria ini sih katanya Sepertinya ini pantes gak ya Soalnya kan aku sama istriku belum bercerai resmi Setelah selesai cerita-cerita sama temannya ini Dia juga udah selesai bantu-bantuin temannya Terus si Jenny pamit sama temannya Udah ya aku pulang gitu Aku mau ketemuan nih langsung Mau ketemuan sama ayah dari bayi aku ini Kita ketemuan lagi besok ya Dia udah janjian nih mau ketemu lagi besok Tapi sayangnya setelah hanya beberapa jam Jenny pergi dari rumah temannya itu Jennifer Webb yang saat itu sedang mengandung 8,5 bulan ditemukan tewas di mobilnya Mobil Jenny ditemukan terparkir Di sebuah jalan terpencil Di dekat selokan gitu Dan tubuhnya si Jenny ini tergantung Jadi dia macam gantung diri gitu loh teman-teman Talinya di rak di atas mobil yang biasa buat taruh barang Nah dia iket disitu talinya Terus dia gantung diri disitu Jasad Jenny ini pertama kali ditemukan oleh petugas polisi Yang bernama Kenneth Blue Lalu disusul oleh rekannya yang bernama Tim Patterson Ya dilihat dari TKP-nya ya Itu memang sudah terlihat jelas sekali Kalau ini adalah bunuh diri Lalu petugas Patterson mulai melihat-lihat Dan mencari petunjuk di sekitar TKP Dan petugas Kenneth Dia mengambil dompetnya si Jenny Dan di dalam dompet Jenny Dia menemukan sebuah kertas Yang dilipat-lipat Dan saat mereka buka Kertas itu ternyata isinya adalah Pesan bunuh diri Dan bukan dengan tulisan tangan ya teman-teman Tapi ketikan komputer Dalam surat ini Jenny mengaku bahwa Dia telah berbohong tentang ayah dari bayinya Dia bilang ayah dari bayinya ini Sebenarnya bukanlah pria yang sudah menikah Dia bilang seperti itu ke keluarganya Karena dia tidak mau keluarga berpikir buruk sama dia Dan supaya keluarganya gak banyak tanya lagi sama dia Itu di dalam suratnya Jenny itu ya Dalam surat itu Jenny bilang Yang sebenarnya adalah Pria atau ayah dari bayinya ini Adalah seorang pria yang dia temui di sebuah bar suatu malam gitu Jadi kayak cinta satu malam gitu loh teman-teman Terus abis itu dia udah gak pernah ketemu lagi sama pria ini Dia juga merasa kalau hidupnya adalah sebuah kegagalan Pekerjaannya adalah kegagalan Dia sendiri adalah kegagalan Dan dia merasa tidak akan sanggup nanti Membiayai anaknya kalau sudah lahir Lalu mereka juga menemukan kartu identitasnya Jenny Di dalam dompetnya Dan saat melihat KTP atau kartu identitasnya Jenny nih Si petugas Kenneth langsung bilang sama rekannya Wah aku kenal nih sama wanita ini Lalu petugas Kenneth bilang sama petugas Patterson Kalau ternyata dia sudah pernah bertemu dengan si Jennifer Webb ini Beberapa kali di sebuah bar Tapi dia bilang kalau aku gak kenal baik sih sama dia Cuma tahu nama aja Lalu petugas Patterson memanggil polisi yang tingkatnya lebih tinggi Atau seperti detektif gitu ya Untuk datang ke TKP dan memproses TKP itu Dan petugas Kenneth mengambil beberapa foto dari TKP Jasad Jenny dibawa ke kamar mayat Mobilnya diderek Dan polisi memberitahu tentang kematian Jenny ini pada keluarganya Tapi saat petugas polisi menceritakan ke ibunya si Jenny Kalau anaknya itu bunuh diri Ibunya langsung bilang gini Mungkin iya anak aku sudah mati Tapi dia tidak mungkin bunuh diri Kata ibunya Ibunya adalah orang yang paling mengenal Jenny ya Dan ibunya ini bilang gak mungkin anakku bunuh diri Dia bilang Dia itu sedang bahagia Dia baru beli rumah Buat dia sama anaknya Dia tuh udah gak sabar Pengen menjalani hidup baru sama anaknya ini Karirnya dia pun sedang berada di puncak Jadi gak mungkin kalau dia tuh bunuh diri Lalu ibunya semakin yakin saat dia baca pesan bunuh dirinya Jenny Apalagi itu bukan tulisan tangan ya Itu cuma di print gitu aja kan Ibunya bilang kalaupun misalkan Jenny harus membuat pesan bunuh diri Dia akan membuat pesan ini dengan pulpen yang berwarna-warni Yang mengkilap gitu Dan masing-masing anggota keluarga tuh pasti mendapatkan kopiannya gitu Dia gak mungkin melakukannya dengan cara sedingin itu Ibunya bilang Keluarga Jenny pun langsung pergi ke polisi Mereka mengungkapkan kekhawatirannya ini pada polisi Dan polisi menanyakan beberapa pertanyaan pada mereka Salah satunya adalah apa kalian tahu siapa ayah dari bayinya Jenny ini Dan keluarganya menjawab ya tentu saja kami tahu Dia adalah Kenet Blue Petugas yang tadi pertama kali menemukan jasad Jenny Yang pertama kali menemukan pesan bunuh diri Jenny Dan yang bilang bahwa dia hanya kenal nama aja dengan Jenny Ketemu di bar sama Jenny Cuma beberapa kali Dia adalah ayah dari bayi Jenny ini Dan iya petugas Kenet Blue memang sudah menikah Tapi pernikahannya di baik-baik saja Belum ada proses perceraian Tidak bisa ranjang Dia malah terlihat bahagia-bahagia aja gitu dari luar Padahal ya kenyataannya dia selingkuh ya Dan tentu saja detektif yang menginterview keluarga Jenny ini Mereka sudah punya perasaan yang gak enak Mereka sudah ada rasa curiga gitu sama si Kenet Blue ini Tapi mereka gak bisa melakukan investigasi pada rekan mereka sendiri Itu gak diperbolehkan Akhirnya mereka pun mengalihkan atau memberikan kasus ini Pada polisi daerah Michigan Saat tim polisi baru menyelidik kasus ini Mereka sudah tidak punya TKP ya Karena kan jasad Jenny sudah dibawa ke kamar mayat Mobilnya sudah ditarik Semuanya sudah bersih gitu TKPnya sudah bersih Yang mereka punya hanyalah foto-foto yang diambil oleh Kenet Blue Terduga tersangka mereka Akhirnya mereka pun memutuskan untuk datang lagi ke tempat kejadian Mereka ingin tahu mungkin aja ada petunjuk atau bukti yang terlewat gitu disana Tapi mereka tidak menemukan apa-apa Mereka hanya menemukan sepasang sendal Lalu saat seorang petugas itu dia lagi kayak mau menjernihkan pikiran lah Pasti kan tekanan banget ya teman-teman punya kasus yang gak ada petunjuk apa-apanya gitu kan Akhirnya dia kayak menjauh dari TKP sekitar 200 atau 300 meteran gitu Nah saat disana dia melihat bahwa ada puntung rokok Diambil lah sama dia Dia berharap mungkin ada sesuatu petunjuk nih disini gitu Diambil simpen kan sama dia Terus dia sambil lihat-lihat lagi sekitaran situ Dia juga menemukan tetesan darah Dan dia juga menemukan sebuah liontin atau buah kalung Yang berbentuk koin di area situ Di tempat yang berbeda beberapa polisi juga menginterview rekannya si Kenneth Blue Yang bernama Tim Patterson tadi Mereka ingin mencari tahu mungkin aja si Patterson ini tahu sesuatu yang aneh gitu tentang Kenneth Blue Dan betul saja jadi Patterson ini bilang kalau pas malam kejadian itu Si Kenneth Blue tidak menjawab panggilan radio di mobil polisinya Mobil patrolinya selama 1 jam setengah Nah si Patterson ini khawatir kan kenapa nih si Kenneth kok gak jawab-jawab panggilan radionya Akhirnya si Patterson pun cari-cari si Kenneth Dan akhirnya dia ingat oh iya ada nih satu tempat yang biasanya Kenneth suka tidur siang gitu Kalau dia lagi patroli Akhirnya disamperin lah sama Patterson kesana Pas sampai disana dia menemukan Kenneth Dan juga disitu sudah ada mobil dan jasad Jennifer Webb Nah pas Pattersonnya nanya sama Kenneth Eh kenapa tadi kok radio polisinya gak dijawab-jawab Terus si Kenneth bilang Iya aku juga baru sampai disini baru banget lihat dan aku baru aja pengen ngubungin kamu Tapi Tim Patterson bilang pada polisi kalau saat dia sampai si Kenneth ini tuh keringetan Ngos-ngosan terus kayak rada gelisah dan gugut gitu Investigasi pun terus berjalan Akhirnya polisi menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Kenneth Blue adalah benar ayah dari bayi Jennifer Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan like video ini kalau kalian suka Di HPnya Jenny menyimpan nomor handphone si Kenneth Blue Dan itu mungkin hanya membuktikan kalau mereka saling kenal aja ya Tapi Jenny ini menyimpan namanya si Kenneth ini dengan Ken Cup Boo Boo itu kan seperti panggilan sayang gitu temen-temen seperti Darling atau Honey gitu Tapi bukan hanya itu di malam kejadian Jenny dan Kenneth itu teleponan sebanyak tiga kali Dan tentu saja setelah polisi menginterview temennya Jenny yang bernama Andrea tadi Mereka tahu kenapa malam kejadian itu Kenneth dan Jenny ini teleponan sampai tiga kali Karena memang mereka sudah janjian mau ketemu untuk memicarakan tentang masalah tunjangan anak dan sertifikat kelahiran anaknya Beberapa hari setelah itu detektif memutuskan untuk datang lagi ke tempat kejadian Mereka mau cari-cari lagi kali aja gitu kan ada yang ketinggalan lagi ini bukti yang penting Tapi saat mereka di sana kalian tahu siapa yang datang sana? Kenneth Blue dia datang sana dia nyamperin polisi dia tanya-tanya gimana kelanjutan kasusnya Akhirnya polisi makin curiga dong sama si Kenneth Blue ini Mereka pun memutuskan untuk membawa Kenneth ke kontor polisi untuk diinterogasi Kenneth mulai menceritakan pada polisi bagaimana dia menemukan jasad Jenny Dia bilang waktu si tim Patterson datang dia itu baru banget nemuin jasadnya Jenny ini Dan dia baru mau menghubungi rekannya itu Tapi rekannya udah datang duluan Dia bilang dia langsung memeriksa dompet korbannya Dia pengen tahu siapa korbannya Dia periksa dompetnya untuk cari kartu identitas korbannya kan Tapi saat itulah dia menemukan pesan bunuh dirinya Jenny Pada interogasi ini polisi bertanya pada Kenneth bahwa Kamu melakukan prosedur yang bener nggak pas nemuin jasad itu pertama kali? Kamu cek dulu nggak apa tanda-tanda vitalnya gitu Nadinya atau degup jantungnya Dia masih bernafas masih hidup nggak sih gitu kemungkinan Dan Kenneth menjawab oh nggak aku nggak cek nadinya Nggak cek degup jantungnya Karena kayaknya udah terlihat banget dia itu memang udah meninggal Soalnya sudah nggak gerak sama sekali Dadanya pun udah nggak gerak sama sekali Bibirnya pun udah membiru Nah ini kan nggak masuk akalnya lagi ya teman-teman Kalau misalkan dia bisa lihat korbannya itu udah membiru gitu kan Bibirnya berarti kan dia cukup deket ya sama wajah si korban Tapi masa dia nggak kenal sih sama korbannya Kalau itu Jenny padahal dia kan udah pernah ketemu gitu kan udah tahu Terus pas dia lihat kartu identitasnya katanya baru sadar Padahal kan ya kartu identitas kan berarti lihat foto Kalau lihat foto berarti dia harusnya kenal juga kan Kalau lihat wajahnya Nah pada saat ini si Kenneth merubah ceritanya Dia bilang oh iya sebenarnya sih aku sama Jenny udah kenal selama 10 tahun Dan memang setiap bulan tuh kadang suka ketemu sekali, dua kali, tiga kali Kadang lebih katanya setiap bulannya itu Tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa ngenalin wajahnya si Jenny pas di TKP Dan untuk hal ini dia memberi beberapa alasan Alasan dia yang pertama yaitu dia bilang Kayaknya aku terlalu fokus nih sama kerjaan aku pengen cepet-cepet selesain Jadi pas perhatiin wajah korbannya aku nggak bisa sampai ngenalin Tapi kan pengenalan wajah nggak kayak gitu cara kerjanya ya teman-teman Kalian juga nggak harus perhatiin sampai kayak gitu banget untuk kenal sama wajah seseorang Yang udah kalian apalagi udah ketemu tiap bulan selama 10 tahun Ya pasti cuma sekilap gitu aja juga pasti kalian tahu lah kenal Apalagi sampai merhatiin Masa bisa sampai nggak ngenalin gara-gara fokus sama kerjaan Nggak masuk akal ya Alasan dia yang selanjutnya adalah dia bilang Aku nggak pernah ngeliat dia di daerah sini dengan rambut yang seperti itu sih Biasanya kalau ketemu dia tuh rambutnya selalu kayak rapi gitu dirapiin Kalau kayak gitu makanya aku nggak ngenalin Nah saat interogasi ini petugas juga memperhatikan bahwa kenet mempunyai luka gores yang banyak gitu di tangannya Juga luka yang cukup parah di matanya Dan si kenet sih bilang kalau luka-luka itu dia dapat saat dia sedang main-main sama anjingnya Jadi ceritanya kenet gini jadi pagi-paginya dia tuh main-main sama anjingnya dan mendapatkan luka-luka itu Lalu malamnya dia menemukan jasad Jenny Tapi polisi menemukan bahwa di tengah-tengah rentang dari pagi ke malam ini pada siang hari Dia itu sempat ngopi bareng gitu sama rekan petugas yang lain Dan saat polisi tanya ke petugas yang ngopi bareng dia ini Petugas itu bilang nggak kok saat itu si kenet nggak ada luka apa-apa Entah di matanya atau di tangannya nggak ada Apalagi matanya kan yang paling jelas banget itu nggak ada Selain itu ujung jarit lunjuknya kenet itu juga diperban Jadi kayak abis ada luka parah gitu ya di jarit lunjuknya itu Juga ada luka di kepalanya dan luka di lengan bawahnya Nah luka di lengan bawahnya ini cocok dengan kayak bekas cakaran kuku Berkali-kali dalam interogasi ini kenet membantah kalau dia sudah pernah berhubungan seksual dengan Jenny Dan dia juga tidak tahu siapa ayah dari bayinya Jenny Terus polisi tanya dong sama dia Terus kenapa si Jenny ngomong kalau kamu itu ayah dari bayinya Dan begini jawaban dia Akhirnya polisi pun meminta sampel DNA dari kenet untuk mereka Dan mereka bilang kalau misalkan emang kamu nggak bersalah Nggak ada masalah dong kamu bisa dong langsung kasih aja contoh DNA kamu ke kita Tapi kenetnya ini pas mau tanda tangan surat persetujuannya itu Dia agak ragu dan bilang seperti ini Walaupun akhirnya dia menanda tangani surat ini juga ya Bagian dari investigasi polisi pun meminta pendapat medis Terus mereka memperlihatkan foto-foto TKP nya Jenny ya ke dokter ini Dan dia tanya gimana menurut kamu ini bunuh diri nggak sih? Terus cuma dengan melihat foto-foto TKP nya aja Dokternya itu langsung bilang no ini jelas bukan bunuh diri Yang pertama itu karena posisi Jenny saat ditemukan Jadi saat ditemukan Jenny itu kan bersender ke mobilnya Ikatan talinya, senderan dia, posisinya dia itu nggak harusnya nggak membunuh dia Paling mungkin iya membuat Jenny tidak nyaman Susah sedikit-sedikit susah bernafas atau ada bekas luka ya di lehernya Tapi nggak akan membunuh Jenny Selanjutnya saat di autopsi Di tubuh Jenny ditemukan banyak sekali memar Di lehernya, wajah, tangan, kaki, punggung, dada Kenapa sebegitu banyak memar gitu ya di korban gantung diri Tapi bukan cuma itu Bekas cekitan tali di leher Jenny Itu pun ternyata terjadi setelah Jenny sudah meninggal Jadi itu bukanlah penyebab kematiannya Jennifer Webb Penyebab yang sebenarnya adalah kehabisan udara dengan cara chock hold Chock hold tuh seperti ini teman-teman Akhirnya kematian Jenny pun diputuskan sebagai pembunuhan Lalu bukti-bukti lain mulai muncul Saat tim forensik memeriksa pakaian yang dipakai Jenny saat kejadian Mereka menemukan robekan sarung tangan karet di dalam baju Jenny itu ya Dan di bagian dalam sarung tangan karet itu Terdapat darah yang ternyata adalah milik Knet Blue Lalu di bagian luar mereka menemukan darah dan air liur Yang ternyata campuran milik Knet dan Jenny Kemungkinan pada saat kejadian itu Jenny berusaha melawan Knet Dia pun menggigit jarinya Knet dan Robekan sarung tangan karet yang dipakai oleh Knet Blue itu terbawa sama Jenny Makanya bisa ditemukan di pakaiannya Jenny Dan gigitan Jenny ini menyebabkan Knet mengeluarkan darah yang lumayan banyak Dan bercecer di seluruh TKP Dan bener-bener seluruh TKP teman-teman Darahnya si Knet ini ditemukan di bagian dalam mobil Jenny Di bagian luar mobil Jenny Di bagian dalam mobil patrolinya si Knet Di pakaiannya Jenny Di pakaian seragam si Knet yang dipakai malam itu Di tali yang dipakai untuk mengikat leher Jenny Di bagian luar mobil Jenny Polisi menemukan sebuah sidik jari dan darah Jadi di sidik jari itu ada kayak darahnya ya Setelah mereka tes ternyata sidik jari itu cocok dengan sidik jari Knet Blue Bukti-bukti lainnya memberatkan Knet terus bermunculan Kalian ingat nggak yang puntung rokok ditemukan oleh polisi tadi? Ternyata pas dites di puntung rokok itu terdapat DNA-nya Knet Blue Lalu liontin atau buah kalung yang ditemukan polisi Di sana terdapat DNA Jenny Tetesan darah yang ada di area situ juga itu adalah tetesan darah Jenny Jadi polisi memiliki teori seperti ini Knet dan Jenny bertemu malam itu di tempat ketiga item tadi ditemukan Akhirnya di situ Knet membunuh Jenny Dia melakukan chokehold pada Jenny di situ Jenny pun melawan dengan mencakar dan menggigit Knet Tapi pada akhirnya Knet berhasil membunuh Jenny Lalu Knet meletakkan tubuh Jenny di dalam mobilnya Di kursi belakang mobilnya Jenny ya Terus dia pindahin mobilnya ke tempat Dimana akhirnya jasad dan mobil Jenny ditemukan Yang deket selokan tadi itu ya Lalu Knet Blue mulai mengatur semuanya agar terlihat seperti bunuh diri Dia menggantung tubuh Jenny Biar kelihatan Jenny gantung diri Dan juga menyelipkan pesan bunuh diri yang telah dia ketik di rumahnya Sebelum dia datang dan ketemuan di situ Dan menaruhnya di dompet Jenny Rumah Knet Blue pun digeledah Disana polisi menemukan tali yang sama persis identik dengan tali yang digunakan untuk menggantung Jenny Juga dari histori laptopnya Knet Blue Diketahui dia tuh beberapa hari sebelumnya mencari-cari cara memutus pembuluh darah dan cara bunuh diri terbaik Dan kalau memang semua bukti itu belum cukup Masih ada lagi teman-teman Jadi dari surat pesan bunuh diri Jenny yang diketik tadi Polisi menemukan 14 sidik jari di surat itu Dan tidak ada satu pun milik Jenny Semuanya itu milik Knet Blue Dan ini membuktikan bahwa Knet telah merencanakan pembunuhan ini dari jauh-jauh hari ya Sampai udah cari-cari caranya Udah bikin pesan bunuh dirinya juga kan buat si Jenny Mungkin dia merasa semua rencananya udah oke banget gitu ya teman-teman Dan dia merasa bisa lolos gitu aja Jadi sekarang ya pastinya ya polisi langsung menangkap Knet Blue Dia dituntut atas 4 kejahatan Dan diantaranya adalah pembunuhan berencana tingkat 1 Dan penyerangan terhadap wanita hamil dengan sengaja untuk menggugurkan kandungannya Dan pastinya kalian juga sudah bisa menebak ya Knet Blue dinyatakan bersalah atas semua tuntutan Dan dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat Walau dengan semua bukti-bukti yang sudah lengkap banget ya Mungkin ini adalah kasus yang dengan bukti paling lengkap yang pernah aku tahu ya teman-teman Tapi saudara perempuannya Knet yang bernama Debbie Guinness Dia masih yakin kalau saudaranya ini tidak bersalah Nggak mungkin saudaraku melakukan hal seperti itu Dan dia bilang bukti-buktinya kayaknya masih belum cukup Tapi aku juga nggak tahu ya kok bisa-bisanya dia mikir seperti itu aku juga nggak tahu Karena memang tidak ada bukti yang bisa dia serahkan untuk mendukung semua klaimnya dia ini Mungkin cuma untuk menghibur dirinya dia sendiri aja kali ya Tapi pasti dalam hati kecilnya dia tuh dia tahu lah kalau memang saudaranya itu bersalah Buktinya udah sebanyak gitu kan Tega banget ya teman-teman padahal itu anak juga anaknya dia sendiri gitu Tapi kayak udah jalannya banget ya teman-teman si Jenny ini berhasil gigit jarinya si Knet Sampai darahnya bisa dimana-mana dan itu bener-bener bukti kuat banget untuk polisi menangkap Knet Blue Menurut kalian gimana dengan kisah ini teman-teman? Komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita sebanyak-banyaknya